Terima kasih telah menonton Mari berdoa Kami bersyukur untuk semua kasih karuniamu yang selalu terbukti nyata dalam kehidupan kami Biarlah ketika kami mengawali kehidupan di bulan Januari tanggal 14 ini Kami mengawalnya dengan terlebih dahulu merasakan sapaan kebenaran sabdamu Demi Kristus Yesus, Amin Bapak Ibu yang terkasih, kerman Tuhan hari ini terambil dari Masmur Pasal yang ke-8 Masmur Pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5 Masmur Pasal 8 ayat ke-4 sampai ke-5 saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian Bapak Ibu yang terkasih dalam beberapa waktu belakangan ini setelah hujan tidak terlalu sering mengguyur kota kita Di sore hari kita bisa menikmati sebuah pemandangan alam yang luar biasa Yaitu keindahan matahari yang terbenam Langit bisa menjadi langit yang warnanya penuh dengan gradasi antara warna oranya, ungu dan pink Tiga warna itu menjadi satu dan membentuk satu keindahan tersendiri Saya ingat tepat di tanggal 9 atau 10 Januari ketika saya cuti di satu kota yang lain Kota yang dikelilingi oleh pantai Di waktu itu sunsetnya sangat cantik Sehingga hampir seluruh langit yang saya bisa lihat dalam kesederhanaan mata saya memandang Seperti semua berubah dari yang biru menjadi emas oranya merah muda dan ungu Dan itu rasanya penuh sekali di langit Nah Bapak Ibu yang terkasih seperti apa yang dikatakan oleh pemasmur Ketika ia pun sendiri melihat setiap langit, setiap bulan dan bintang yang Tuhan tempatkan Ia merenungkan dan berefleksi bukan hanya mengagumi keindahan Tetapi keindahan alam buatan Tuhan itu menyadarkan siapa dia sebenarnya Berada di tengah-tengah ketakjupan alam Entah itu langit, entah itu danau, entah itu laut, entah itu hujan badai sekalipun Membuat kita sadar bahwa kita ini sangat kecil Membuat kita sadar bahwa saat ini, saat ini di kondisi seperti ini Di kondisi ketika kita melihat keajaiban alam yang begitu luar biasa buatan Tuhan Kita ini sebenarnya tidak berarti apa-apa Siapakah kita yang setiap pagi masih diingat oleh Tuhan untuk dibangunkan Yang setiap malam masih bisa menikmati tidur malam Seketika kita mungkin saja merasakan ada begitu banyak beban yang menghantar kita tidur tadi malam Tapi apapun itu hari ini pemasmur bersama-sama mengajak kita untuk kembali menyadari Siapa kita sebenarnya di hadapan langit yang mungkin begitu indah Dan juga mungkin bisa begitu mengerikan ketika hujan badai lalu petir dan segala macam yang terjadi Itu semua selalu menghantar kita pada sebuah pertanyaan Siapa kita di hadapan Tuhan Siapakah anak manusia yang Tuhan perhatikan di hayat yang kelima Apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, memperhatikannya Di hari ke-14 di bulan Januari di tahun 2023 Mungkin banyak hal yang belum kita selesaikan Bahkan sejak tahun lalu Mungkin ada begitu banyak lembaran dan kisah baru yang sedang kita jalani Mungkin ada banyak segala misteri dan tantangan kehidupan yang mungkin akan kita lewati dan jalani Apapun itu ketika sampai di hari ini Kita masih bisa merasakan kehidupan di dunia dengan semua keindahan alamnya Baiklah kita selalu menyadari Kita ini begitu kecil di hadapan seluruh alam semesta Bahkan di hadapan Tuhan Tapi begitu luar biasa ia mengasihi kita Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Kami bersyukur Karena semakin kami menyadari siapa kami Semakin kami bersyukur di hadapannya Karena Tuhan masih mau mengingat dan memperhatikan kami Yang begitu kecil di tengah semua keajaiban alam semesta ciptaanmu Ingatkanlah kami untuk selalu sadar siapa kami di hadapan Tuhan Siapa kami di hadapan seluruh keajaiban alam semesta ini Demi Kristus Yesus Amin Shalom Tuhan Yesus memberkati Terima kasih kerana menonton!